Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik ke Kaul Garage kali ini ada William Salim disini, DJW dan dia ngebawain saya ini ya Mini GT Advan, kali ini lagi pada ngumpul di rumah ya, dengan beberapa Mini Scalers, Mini Skel panci Mini Scalers yaudah, ini kita review oke, ini dia barangnya tuh, di belakang berisik karena lagi ada transaksi koko-koko yaudah, gapapa, lanjut aja jadi ada Mini GT, ya ini Advan yang kita tahu teman-teman, pasti belinya yang Sylvia-nya doang jadi, ini ada foto mobilnya Advan Mercedes-Benz Adros ya racing transporter Advan, nomornya 741 ya, kalau yang mobilnya doang, 649 jadi bedanya lumayan jauh ya nomornya padahal rilisnya bareng disini ada logo Mini GT ya, gede nih ini, boxnya panjang sih, susah jadinya oh, disini ternyata ada fitur baru ya ini ya dibanding sama yang petir gak ada yang petir gak ada, Pak petir gak ada? coba deh enggak, gak ada eh, di bawah ininya tapi dia gak menunjukin bisa di, ini juga udah fix nih tuh ini fix jadi gak bisa di tarik yaudah, ntar kita coba aja ini kita buka dulu dari boxnya ini agak ribet karena barangnya gede di belakang ada evergreen tuh guys ya, evergreen udah ngapain iya, berarti ini ditambahin fitur baru ya meskipun kecil, tapi sepertinya berguna ya ya, ada dua terpisah ya stereofomnya yang satu trailer yang satu kepalanya langsung dibuka aja dari yang pertama nih tuh ini langsung merta ya mohon maaf risiko karena ini pintunya buka semua lagi ada pertemuan antara teman-teman seperti yang tadi saya bilang dan kalau yang baru nonton mohon maaf ya ini emang rumahnya di pinggir jalan rumah di kampung mau dipasangin peredam juga percuma soalnya di sebelah sono juga ada halim ini ya ini fitur bedanya kita langsung coba gak bisa ternyata cuma bisa ini doang ah ngeri ya ngeri kata ya jadi ini udah lengkap ini ada tenda ya kalau teman-teman mau lihat tendanya gini doang ini bisa dicopot dan ini juga sama ini sebenarnya dapetnya enam ya kakinya tapi yaudah gitu aja gak usah di review yang ini udah kita review truknya ini seperti yang teman-teman tahu sama ya sama yang petir ya ini adalah Mercedes-Benz aktros ya sama jadinya tuh cuma ini adalah yang Yokohama Advan ya dan ini aktros ini Advan lalu detail dari apa lampunya sudah Mika ya sudah pasti ya lalu tidak ada tulisan Liberty Walk disini dan ini ada ada apa namanya spion lalu ada Advan ada ada seri truk dari aktrosnya 1851 ya kalau seorangnya nonton denger loh ntar ini juga sama ini 1851 nya ada ya di truk yang lama lalu di atasnya ada sunroof dan disini ada detail kabel-kabelan ya ini mirip sama-sama aja ini buat kontenernya mobil Sylvia nya kita reviewnya jadinya disini aja ya barengan jadi Sylvia nya kayak gini sama seperti yang lain ya nggak perlu dibahas rame-rame panjang-panjang ya ini ada roll cage di dalam yang jelas ya dan surprisingly detailnya nggak terlalu banyak ya ini Sylvia nya maksudnya cuma Advan doang tulisannya sama LBWK nya juga cuma satu dan beberapa detail logo aja kalau teman-teman mau rolling ya rolling dibawahnya seperti ini besi ya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya jadi ini tidak perlu di review sepertinya ya kontenernya kali ini ya kontenernya ini full full die case atau besi ya jadi bener nih kayaknya bisa ditarik cuma ngeri nariknya deh karena tipis banget tapi dia bisa muter gini nih ya kalau yang petir nggak bisa kita coba disini eh bisa tapi gini doang oh dia begini terakhir bisa ini nggak pernah disebut sebelumnya loh gue udah punya ini lama tapi nggak tau coba kita ada yang evergreen juga dibawah disini yang transformer bisa bisa loh nggak disebut coba nih jadi yang kontenernya yang lama ya sasis yang ini ini juga bisa dibawahnya ini model baut ini iya model baut bener jadi ini juga sama tapi baru disebutin di dusnya Advan ya di dus-dus yang lain nggak pernah disebutin jadi kayaknya orang banyak yang nggak tau mungkin mungkin mereka menerima komplain kenapa tingginya cuma segini dan orang nggak tau kalau itu sebenarnya dibukanya diputer yaudah ini detail dari kontenernya seperti ini ya temen-temen ya cuma tulisan Advan Motorsports Support Team bannya 2 dan ini full besi ya berat banget ini mungkin 2 kiloan dan gardannya double dua-duanya jadi ada 4 ban disini ada 8 bannya ya lalu seperti ini di belakang utuh sama Advan dan disini ada sama aja ya ini detail Advan di atas seperti ini ya lalu buka cara bukanya masih sama ya nggak dirubah sama yang lain yaitu dibukanya ini bisa bisa lepas ya pintunya ya kayak gini dengan benang yang ya benang biasa aja ya bukan benang metal juga dan ini bisa dibuka seperti ini jadi nanti pasangnya lagi seperti ini guys ya ini sama kayak yang petir kemarin ya jadi castingannya petir cuma karena petir yang pertama aja ya jadi kalau mau diganti bisa kepalanya gitu lalu di dalamnya seperti ini ya sama ini plastik namun full di dalamnya bisa kurang lebih 4 mobil gitu ya di atas di atas 6 kayaknya ya di atas 3 di bawah 3 lalu ditutupnya lagi gitu ya tadi ya seperti ini ya jadi kayak gitu aja kira-kira gak usah panjang-panjang ya karena udah sama kayak yang sebelumnya cuma bedanya kita disini ada set art fun seperti ini kalau digabungin ya rame-rame ya lebih seru memang kalau langsung punya setnya ya jadi dipajangnya enak kayak gini tapi gimana menurut teman-teman apakah cuma mau beli sylvia-nya aja karena sylvia-nya juga ada tapi teman-teman juga sepertinya dengan mudah bisa menemukan truk ini sekarang ya karena banyak yang PO lebihan silahkan dicari aja di marketplace atau seller sayangan teman-teman oke kita kita lihat ya ini tuh kalau misalnya sama mini GT yang lain ya seperti ini dan ini yang tadi yang evergreen nih evergreen guys terus belakang Supreme tuh ini sebenarnya ada tiga ya tiga nya ya cuma saya gak pakai karena ngalangin ya jadi kayak gini aja dan ini juga plastik bisa dicopot ya kayak gini ini bahannya plastik guys ya tadi kayak gini dan kita pasang di tripod lagi jadi gini kalau save ya ini bisa dilepas kayak gini ya nanti kalau kalian beli ya gampang sih masangnya dan dia dapet ban ya ini dapet ban ban sylvia-nya kayak gitu ya jadi gak ada lagi yang bisa dibahas deh karena juga detailnya ternyata gak terlalu banyak ya maksudnya dari livery-nya ya kalau terlalu simple ya gitu aja terima kasih sudah nonton terima kasih special tanks buat DJW yang udah minjemin udah bawain waktu lagi pada rame oh iya ini lupa ini ban nya bisa belok nih ya ban nya bisa belok dan cukup oke ya ini bawahnya juga sama rolling ya dan ya sekian aja udah lah reviewnya udah kepanjangan kasih sudah nonton ditunggu video selanjutnya thank you for supporting me as always wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau berisik dan macem-macem banyak gangguan lainnya ini dibongkar ya benderanya jadi di bagian yang hitamnya ini dia lebih tebel lapisan lubangnya ya jadi mau dicabut dia malah patah eh mini GT ganti loh intinya ini agak susah ya jadi kalau mau jangan terlalu sampai full dimasukinnya kalau yang merah sih gak apa-apa aman nah yang ini nih sialan nih jadi patah yaudah nanti dilem aja deh lem fix lah padahal ini sebenarnya barang pinjeman review jadi mau gak mau bayar ha 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 ha